Duduk makan bersama-sama kedua belas murid itu Ketika mereka sedang makan, Yesus berkata Aku berkata kepada kamu, seorang yang ternyata akan menyerahkan aku Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah seorang demi seorang kepadanya Tuhan aku ya Tuhan Malap ini, kamu semua akan berbunuh kematikan aku Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan lewa itu akan tercerai berai Akan tetapi sesudah aku bakal, aku akan mendahulkan kamu kembali Judas yang hendak menyerahkan dia menjawab katanya Bukan aku ya Tuhan, engkau telah mengatakannya Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti Mengucap berkat, memecah-mecahkannya Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata Ambillah Ambillah Makanlah Inilah tubuh Sesudah itu, ia mengambil cawan Mengucap syukur Lalu memberikannya kepada mereka Dan berkata Sebab inilah daraku Darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang Untuk pengakunan dosa Aku berkata kepadamu Mulai dari sekarang Aku tidak akan meminumnya lagi Sampai pada hari Aku meminumnya Yaitu yang baru Bersama-sama kamu Di dalam kerajaan Bapak Sesudah menyanyikan nyanyian pujian Maka pergilah Yesus dan murid-muridnya Ke Bukit Zaitun Maka berkata Yesus kepada mereka Kamu semua akan tergoncang kemanmu Karena aku Sebab ada tertulis Aku akan membunuh gembala Dan kawanan domba itu akan tercerai beraih Akan tetapi Sesudah aku bangkit Aku akan mendahulik kamu kegantian Biarpun mereka semua tergoncang Dimanya karena engkau Sekalian aku tidak Aku berkata kepadamu Sesungguhnya malam ini Sebelum air bergobok Engkau telah menaklukkan Tiga kali Biarpun aku mati bersama-sama engkau Tidak akan menyakankan engkau Semua murid yang lain pun berkata demikian juga Maka sampailah mereka Kesuatu tempat yang bernama Getsemani Lalu ia berkata kepada murid-muridku Duduklah disini Sementara aku pergi kesana untuk berdoa Dan ia membawa Petrus dan kedua anak DPDus sertanya Maka mulailah hatinya sedih Dan gentar Lalu ia berkata kepada mereka Lalu ia maju sedikit Sujud dan berdoa Katanya Ya Bapakku Jika Allah sekiranya mungkin Biarlah cawan ini lalu daripadaku Tetapi Janganlah seperti yang aku mengundang Setelah itu Belainkan seperti yang engkau berdoa Setelah itu ia kembali Dan ia mendapati murid-muridnya sedang tertidur Lalu ia berkata Kepada Petrus Tidaklah kamu dapat berjaga di waspunyap dengan anak DPDus Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam kecobaan Lalu memang berhubung Tetapi dari mulut Lalu ia pergi untuk kedua kalinya Dan berdoa Katanya Ya Bapakku Jika Allah cawan ini tak mungkin lalu Kecuali apabila aku meminum Jadilah kehidupan Dan ketika ia kembali Kepada murid-muridnya Ia mendapati mereka sedang tertidur Sebab mata mereka sudah berat Ia membiarkan mereka disitu Lalu pergi untuk ketiga kalinya Dan berdoa Mengucapkan doa yang itu juga Sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Tidurlah sekarang Dan beristirahatlah Lihat Saatnya sudah tiba Anak manusia akan diserahkan Pada tangan orang-orang berdosa Namunlah Marilah kita pergi Dia menyerahkan Aksudah dekat